Halo, jumpa lagi dengan Candid Hotel. Hari ini Candid Hotel lagi berada di kota Yogyakarta, tepatnya di jalan Urips Muharjo, kota Yogyakarta. Kita akan mereview salah satu hotel yang ada di sini, yaitu The Laxton Hotel by Azana. Hotel ini sangat strategis, berada di pusat kota Yogyakarta, dan di depan hotel jika malam hari terdapat banyak yang jual makanan. Nah ini adalah jalan masuk menuju The Laxton Hotel. Ini pas satu mobil ya teman-teman, jadi kalau dua mobil nggak bisa, harus menunggu dulu yang satu keluar ataupun yang satu masuk. Sekarang kita akan menuju ke dalam dan segera check in. Nah ini adalah suasana di lingkungan hotel. Di depan lobby hotel ini ada parkiran kurang lebih bisa menampung 10 kendaraan. Dan di bawah, di basement juga ada di bawah sana, yaitu bisa menampung 20 kendaraan, kurang lebih ya. Sekarang kita akan menuju ke lobby hotel The Laxton. Ini dia lobby hotel The Laxton. Di sebelah kiri ini ada cafe-cafenya ya teman-teman. Jadi bisa nongkrong dan bersantai. Ini adalah tampak depan, begitu masuk disambut dengan satu buah sopa. Kemudian terdapat banyak hiasan-hiasan dinding yang cukup menarik ya. Dan ini adalah lobby utamanya. Cukup besar ya teman-teman. Dan banyak juga ada sopa-sopa ya. Kita bisa menunggu sambil nganteri check in seperti saya ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, sekarang waktunya giliran saya untuk melakukan check in. Sekarang kita akan menuju ke room ke lantai 2. Kita akan melalui lift. Nah ini liftnya tidak begitu besar ya teman-teman. Bisa lihat sendiri liftnya kecil banget nih. Kira-kira bisa menampung berapa orang ya. Nah ini paling-paling menampung 5 orang ya. Oke, sekarang kita sudah tiba di lantai 2. Kita akan mencari room 221. Ini adalah suasana di lantai 2. Kita coba lihat lorong kamarnya yuk seperti apa. 221. Untuk lorong kamarnya, nah disini sudah gelap ya teman-teman. Nah ini suasananya tidak begitu terang ya. Masih terlalu gelap. Nah ini dia room 221. Sekarang kita coba masuk. Ini dia penampakan kamar 221. Kalau di dalam cukup terang ya. Kita coba kita review restroomnya dulu ini. Nah ini di sebelah kiri. Terdapat kaca yang cukup besar. Dan juga ada hair dryer. Dan disini sudah ada pelengkapan-pelengkapan semuanya ya teman-teman. Ada sabun, ada sabun, sampo, dan juga siat gigi. Nah di sebelah kanan ini sudah terdapat keset. Kemudian di atasnya ini ada handuk ya. Dan disini tentu untuk mandi nih teman-teman. Untuk shower-nya cuma ada satu buah ya. Sekian review restroomnya. Kita sekarang menuju ke bedroom. Kita mulai dari lemari. Nah disini sudah ada shape box. Kemudian ada gantungan baju. Kalau kita lihat bedroomnya. Ini luas banget ya teman-teman. Dan juga penerangannya sangat baik. Tidak gelap seperti di lorong ya. Ini bagus banget. Untuk tipe ini adalah tipe The Luck King. Di harga Rp. 498.000. Seperti biasa disini sudah tersedia pemanas air. Untuk buat kopi dan tea. Dan juga air mineral. Nah untuk disini juga ada lampu belajarnya ya teman-teman. Ada satu buah sofa sudut. Bisa untuk bersantai. Kemudian ada hiasan dinding juga satu buah. Ini kamarnya luas banget teman-teman. Jadi untuk bedroomnya saya recommend ya. Silahkan kalau datang ke Yogyakarta. Jangan lupa menginap di Deluxe Town Hotel. Ini juga ada lampu sudut yang berdiri ya. Ini yang membuat suasana kamar jadi terang. Sekarang kita lihat yuk. Viewnya apa sih di dalam. Nah ini gelap ya. Ini viewnya sepertinya gedung sebelah. Cukup sekian review bedroom dan juga restroom. Di tipe Deluxe King di Hotel Deluxe Town. Nah ini adalah suasana di pagi hari. Di depan hotel. Di jalan utama. Jalan Urip Semuharjo. Ini penampakannya kalau di siang hari. Beginilah suasana hotel di pagi hari. Atau di siang hari ya. Hotel Deluxe Town. Sekarang kita akan menuju ke lobby sekaligus. Kita akan mereview breakfastnya apa saja sih. Ikuti terus ya teman-teman. Jangan di skip videonya. Nah ini dia tempat breakfastnya di Royal Restoran. Kita sekarang mencoba mereview. Apa saja sih fasilitasnya. Nah disini sudah tersedia jus dan juga impus water. Ada teh dan kopi. Menu yang pertama disini sudah ada urah pan sayur. Oseng tempe. Dan juga goreng kentang. Nah disebelah sini adalah makanan beratnya. Ada kerupuk, sambal. Kemudian disini ada ayam, sayur, bihun goreng, dan jenis lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Juga tersedia bubur ayam. Di sebelah sini ada roti tawar dan berbagai jenis selainnya. Oke teman-teman silahkan pilih. Ini juga ada roti manis ya. Di sebelah sini. Dengan banyak pilihan teman-teman. Silahkan mau yang mana saja. Nah disebelah sini juga ada bubur mudiara ya. Beserta santannya. Dan tidak lupa. Karena kita di Jogja tentu harus ada gudeg. Ini lah gudeg. Asli khas Jogja. Di sebelahnya terdapat puding dan juga slice fruit. Ada dua jenis buah ya. Ada nanas dan juga melon. Inilah suasana di tempat breakfast di Hotel Deluxe Town. Nah disini juga terdapat swimming poolnya nih teman-teman. Namun ukurannya kecil ya. Nah ini dia swimming poolnya. Tidak begitu besar. Sekian teman-teman untuk review Deluxe Town Hotel di Yogyakarta. Sampai jumpa lagi di hotel-hotel berikutnya. Tetap bersama Candid Hotel. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir ya. Salam sukses dan sehat selalu buat teman-teman dan keluarga tercinta. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhirnya.